Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau nyari istri itu jangan kriterianya yang aneh-aneh kalau kata Gusbaha itu cari istri yang kriterianya itu mudah dua kriterianya kalau istri itu bisa diajak puasa dan bisa diajak sholat ngadep kiblat dah itu aja dua gak usah cantik gak usah itu gak usah ini yang penting dia mau diajak puasa sebagai bagian dari syariat islam dan diajak sholat ngadep kiblat mau dah itu aja nanti insyaallah bahagia ya saya ini sudah dua enam puluh berapa tahun nih dari lapan tujuh berarti sudah tiga puluh tujuh tahun nikah ya ya yang langgeng itu sholat dan puasa istri itu yang lain-lain mau datang pergi kehidupan ini ya main-main aja betul juga uang juga gitu ya dikumpul-kumpul datang ada di tangan habis itu hilang dibelanjain lagi cuma begitu aja hidup itu makan tuh juga apalagi sekarang udah usia senjaki makan ya dua sendok udah kenyang gitu istri juga gitu makin apa makin tambah lama makin tambah dia makin tambah ini ya tambah bercahaya kenapa? ya karena keimanannya itu ya itu kalau fisik mah ya biar dulu secantik-cantiknya waktu masih berteman nikah ya sunatullah itu juga kan gak bisa dibendung ya ya daun yang tadinya hijau segar itu kalau kita lihat di kebun-kebun itu pohon pisang itu kuning lama-lama terus dia gugur diterbangkan angin itu berderai jatuh ya kan cuma gitu aja kehidupan dunia pohon itu juga meskipun dia lama pohon itu yang di kebun itu pohon apa itu? alpuket patah juga pohon-pohon karet yang besar itu patah juga gak ada yang abadi tapi kalau istri itu terus tetap sholat nah sholatnya tetap bisa diajak sholat yuk sholat yuk mau dia sholat jamaah gitu itu satu kebahagiaan ya satu kebahagiaan yang mahal harganya itu apalagi bisa sampai 20 tahun 30 tahun 40 tahun 50 tahun 60 tahun bersama-sama masih penyembah Allah masih puasa masih sholat masih sedekah wah itu baru istri yang benar jadi benar juga Gus Baha itu kalau cari istri kriterianya dipermudah aja cepat nikah nikah itu apa namanya nikah hudis budi nikah itu baru dari agama kan begitu juga perempuan nyari suami itu yang jangan yang aneh-aneh jangan yang cakep kayak orang Korea dan lain-lain lah yang penting mah dia bisa sholat kurannya bagus ya nanti berproses lah ya yang penting dia sudah sholat bisa sholat udah cukup nanti Allah yang mencukupkan rezekinya suami istri itu pasangan itu kalau dua-duanya suami dan istri itu betul-betul ya rajin sholat waktu dan juga rajin puasa baik yang wajib maupun yang sungai Assalamualaikum Wr. Wb Brokato Brokato selamat menikmati selamat menikmati